Pasukan Marinir TNI Angkatan Laut menggelar latihan di daerah Muara, Rawa, Sungai dan Pesisir Sidoarjo dan Surabaya. Latihan pertujuan meningkatkan kesiapsiagaan pasukan dalam menjaga wilayah perbatasan serta stabilitas negara dari ancaman luar. Hiring-hiringan perahu karet mengantar pasukan Marinir bendarat di markas para perompak di kawasan Rawa-Rawa Pesisir, Surabaya. Tak berselang lama, operasi pembebasan para sandra ini langsung diwarnai batu tembak. Sejumlah perompak berhasil dilumpuhkan sebelum akhirnya tim pasukan Marinir berhasil membebaskan para sandra. Di titik lain, sniper andalan pasukan Marinir juga berhasil menunaikan misi melumpuhkan kawanan yang berjaga di atap markas perompak. Lain berhasil membebaskan para sandra, pasukan juga berhasil melumpuhkan sejumlah perompak dalam keadaan hidup-hidup. Para perompak ini langsung dibawa ke markas komando untuk ditindak lanjutin. Penyelesaian misi penyelapanan sandra yang melibatkan simulasi bagu tembak pasukan Marinir dan kawanan perompak ini merupakan bagian dari latihan pasukan Marinir di kawasan Muara, Rawa dan Sungai dan Pesisir. Secara garis besar, latihan bertujuan untuk meningkatkan kesiap siagaan pasukan Marinir TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah perbatasan serta menjaga stabilitas negara dan ancaman luar. Untuk meningkatkan profesionalisme dan skill prajurit dalam melaksanakan operasi pertempuran di daerah-daerah yang khusus. Jadi, medan yang dihadapi memiliki kesulitan yang tinggi, sehingga diharapkan prajurit dapat meningkatkan kemampuannya di medan tersebut. Pelatihan Muara Sungai, Rawa dan Pesisir atau MUPE yang digelar sejak 24 November dan berakhir 3 Desember 2020 ini juga diisi dengan sejumlah materi, meliputi menembak di atas pahu karet, menembak jarak dekat dan jauh, kontak drill, raid atau serangan, menembak mortir dan survival. Muhammad Januat Komarudin, Surabaya